Halo teman-teman selamat datang di channel VKID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja teman-temannya Kalau sakit jangan lupa minum obat ya kan Oke teman-teman di video kali ini saya bikinkan lagi request dari kalian yaitu bang coba main FF di PC Oke saya tunjukkan saya main FF di PC teman-teman ya karena banyak banget bang coba main FF Coba-coba main FF oke sebagai konten creator gaming saya harus memainkan semua game-game yang ada teman-teman Apalagi request dari kalian ya itu yang paling penting itu ya saya harus menepati request dari kalian gitu kan Oke sebenarnya disini tuh saya nggak terlalu paham main FF ya jarang banget main FF bukan nggak main-main dulu main Tapi karena ya kalian tahu lah ya karena saya nggak paham banget main FF saya lebih suka main PUBG Mobile ya Daripada FF dan satu lagi mohon jangan hina-hina saya karena saya memainkan FF karena saya hanya menepati janji subscriber saya untuk memainkan game FF ini gitu kan Soalnya kalau main di HP HP-HP kayak gini tuh HP-HP kentang kayak gini nggak bisa teman-teman ya HP-HP kentang saya tuh nggak kuat main FF Yaudah lah kita mainnya di PC aja gitu kan apa salahnya kan Dan juga teman-teman disini tuh saya pengen bereksperimen main FF tapi itu di controller ya yaitu joystick teman-teman Ini ada controller joystick apa ya namanya ya Xbox teman-teman ya jadi kalian bisa lihat sendiri disini beneran ya joystick ya Dan kalau kita lihat disini berfungsi dengan baik tuh berfungsi dengan baik mungkin agak sedikit kurang paham aja sih menggunakan controller ini ya Apakah kita jago gitu loh menggunakan controller kayak gini ya Oke teman-teman yang pertama itu kita langsung aja masuk ke settingan ya karena kalian yang pertama itu pasti lihat settingannya ya Dan disitu kita menggunakan grafik rata kanan pokoknya maksimal grafik teman-teman ya Yang pertama disini grafiknya ultra dan semuanya rata kanan nih ini kalian bisa lihat sendiri rata kanan semua teman-teman ya Dan langsung aja kita masuk ke gameplaynya ya tanpa banyak basa-basi gitu kan Sebenernya FF tuh bagus banget teman-teman dari wallpapernya aja sih teman-teman ya Emang sih teman-teman ya game FF ini sebenarnya untuk para-para HP-HP kentang sih teman-teman ya Dan kalian bisa lihat sendiri disini teman-teman ya di game yang pertama yang kedua saya menggunakan joystick ya Nih controller nih ya nih 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 kalian bisa lihat sendirilah ya Tapi kayaknya agak sedikit sulit sih teman-teman untuk memainkan FF di controller ini teman-teman agak sedikit sulit ya Apakah kita bisa gitu kan ya Oke kita udah ada di dalam pesawat dan sekarang kita langsung aja terjun dimana gak usah pokoknya kita langsung aja terjun teman-teman ya Yang pertama tuh terjunnya di daerah yang banyak musuhnya aja langsung aja kita barbar gitu ya Jangan sampai kita ngendok-ngendok itu gak bagus banget teman-teman itu bukan tipe saya gitu kan Saya tuh biasanya langsung aja turun terjun disini ya Nah disini agak sedikit sulitnya tuh karena disini saya menggunakan controller Jadi saya harus menggunakan keyboard juga untuk turun teman-teman ya Yaudah lah kita gak apa-apa langsung aja kita turun ya kita turun terjun payung disini ya Dan di depan eh kok menggunakan skill board gini ya Padahal skill board itu harusnya digunakan di darat ya Tapi ya kita gunakan untuk terjun payung ya Kenapa gitu kan itu alasannya sih teman-teman ya Dan langsung aja kita turun disini dan di depan kita tuh ada satu musuh teman-teman ya Itu musuh satu biji mudah-mudahan kita bisa nge-kirnya gitu loh ya Dan kita lebih jago daripada dia gitu kan Soalnya kita menggunakan controller ya Masa kita kalah sama orang yang menggunakan emulator atau HP doang gitu ya Ada tuh gue cucu, aduh mati cucu, 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 cucu Oke, nah disini ada rame banget musuh teman-teman Yang pertama kita langsung aja cari senjata disini ya Ini kok jalannya lambat banget teman-teman ya Dan disini saya menemukan shotgun satu yaudah kita ambil aja semua shotgunnya Tapi oh ada orang gue lihat gue lihat Aduh gak kena cum, aduh yaudahlah gak kena teman-teman yaudahlah kita cari senjata-senjata dulu disini Apakah kita bisa menge-kill musuh menggunakan controller kayak gini temen-teman ya Karena menggunakan controller agak sedikit sulit gitu kan Ada musuh gue lihat, gue lihat, gue lihat, gue lihat musuhnya Gue lihat musuhnya Aduh Mana musuhnya Aduh musuh gue, 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 gue beteren coy Gue gak tau gimana cara mainnya ini teman-teman Aduh, aduh, aduh Kok malah jadi rumput cu, astagfirullah Ini malah jadi rumput Oke oke sembunyi, sembunyi dulu, gue ngeri Oke langsung aja kita cari musuh temen-teman ya disini ya Saya belum menemukan musuh sama sekali disini Di belakang saya ada musuh, kita langsung aja coba tembakin temen-temennya Mana musuhnya nih Oke oke nunduk-nunduk dulu Kita lihat dulu musuhnya dimana Oh gue lihat, gue lihat, gue lihat, gue lihat Aduh Gue lihat Langsung hasil coy Memang jago gitu temen-temen ya Sebenarnya saya agak sedikit sulit temen-temen untuk memainkan Apa, memainkan efek menggunakan joystick ini temen-temennya Soalnya kita harus paham dulu ya Bener-bener paham Apa, tekan tombolnya loncatnya dibadah Reloadnya dimana Ini agak sedikit sulit temen-temen ya Soalnya tadi tuh Pertama ini bidik Dan ini ya, ini bidik Dan ini tembak Nah, bidik tembak, bidik tembak ya Dan ya langsung aja kita looting-looting temen-temen Di depan kita tadi tuh ada looting banyak banget Karena kita baru ngekill satu musuh doang ya Ya gak apa-apa lah ya Yang penting kita ngekill temen-temen ya Daripada kita gak ganti sama sekali gitu kan Dan ya, ya looting semua Looting ambil saja semuanya temen-temen ya Dan disini kita coba ganti senjata dulu ya Karena senjata saya tuh jelek banget Ini cara gantinya gimana sih Kok gak bisa temen-temen ya Wah sulit banget Oke, kita pakai keyboard dulu ganti senjatanya Oke, temen-temen kita udah selesai looting-looting Dan sekarang disini kalian bisa lihat sendiri Kok gak ada pintunya ya Gak ada pintunya ya Yaudah lah kita gak apa-apa Gak ada pintunya sama sekali Dan disini kita langsung aja healing temen-temen Kita healing-healing dulu ya Kita lihat di kanan kita Gak ada musuh sama sekali Oke, gak apa-apa gitu kan Yaudah lah, oh ada bajai disana Langsung aja kita pakai bajai Apakah kita bisa menggunakan bajai atau tidak Hmm, saya gak tahu temen-temen ya Disini kita menggunakan sogan Katanya tuh sogan tuh sakit banget ya Yaudah lah kita coba temen-temen ya Apakah benar sogan itu sakit ya itu kan Oke, ini Ini Relog mana? Relog Relog Oke, ini Relog Dan disini saya menggunakan controller Plus sama keyboard temen-temen ya Soalnya ada Sebagian-bagian itu gak bisa dipencet lah intinya ya Oh, disini ada kotak mayat ya Itu kotak mayat ya Gue baru tahu temen-temennya Dan depannya itu kotak mayat Gue kira harta karun gitu kan Yaudah lah kan Yaudah kita langsung aja Berlari-berlari Menuju kemana Di sini saya gak melihat musuh sama sekali Kiri Kanan Di depan kayaknya ada musuh Oke, saya melihat supply box di depan temen-temen ya Yaudah langsung aja kita tamperin temen-temen ya Tembak bidik tembak bidik Oke, temen-temen ya Saya lihat sendiri disini Gimana menurut kalian tentang grafik FF ini Di PC gitu kan Di PC Gimana menurut kalian Apakah masih buruk atau tidak Kalian bisa tulis di kolom komentar temen-temen ya Bagi kalian yang requestnya belum saya buatin Mohon bersabar Karena saya bikinnya satu-satu temen-temen Karena ada banyak banget yang request Bang main game ini Bang main game ini Tunggu temen-temen yang sabar ya Saya buatin satu-satu ntar ya Oke, ya Allah mati Co-co-co-co-co-co Aduh Wah, headshot gue Ini siapa lagi tembak Aku tandai kok ya Aku tandai kok tembak Aku kalau RSG RL Bukak lah Apa sih namanya Kayak bocah-bocah gitu namanya Oke, temen-temen Kita coba lagi sekali Menggunakan controller Di PC lah intinya ya Di PC Sultan Bukan Sultan temen-temen ya PC biasa yang jelas Bisa memainkan game-game yang saya sukai temen-temen ya Oke, temen-temen Kita langsung aja terjun disini Dan kalian bisa lihat Disini saya masih menggunakan controller ya Soalnya tuh disini saya pengen bereksperimen Main FF Menggunakan joystick ataupun controller ya Dan kalau kita lihat disini tuh Kita langsung aja looting-looting Karena disini tuh gak ada pintunya Yaudah lah kita langsung aja Terobos temen-temen Terobos aja lah ya Tanpa menggunakan Tanpa ketok-ketok pintu dulu Tanpa mendobrak-dobrak pintu kan Soalnya game ini tuh Game sangat simpel sekali temen-temen ya Jadi kalian gak perlu Buka-buka pintu dulu Untuk masuk ke rumah gitu kan Jadi kita langsung looting Langsung cari-cari senjata disini Dan saya belum menemukan senjata Sama sekali disini Ini apanya Ini apa Ini apa Ini kayaknya dinding Langsung kita pakai Jadi Oi Enggak bisa dipakai kah Aduh ada musuh Dan sekarang Saya belum mendapatkan senjata Temen-temen Wah mati gue disini Cuk Bodoh amat Oh dapat senjata gue Oke Gak apa-apa Kita dapat senjata Mana lu Mana lu Mana lu Mana lu Gue tungguin lu ya Gue tandai lu Gue tandai lu Oke kita liat-liat dulu sini Oke Gue Oh depan gue Depan gue ada orang Oh gue liat Gue liat Aduh Kok gak mati Gak mati cu Oke kita Kita datangin Kita datangin coy Jangan takut Jangan takut Temen-temen Kita jangan takut Jangan takut Kita tembak aja Mana lu Mana lu Tadi ada disini coy Di dalam kah Wah gue pusing temen-temen Kita langsung aja Naik kesini Kayaknya musuhnya Di atas temen-temen Mana lu Musuhnya Lu ah Mana lu Lu tembakin gue Tadi kan Eh ilang coy Lah Musuhnya ngilang coy Oke kita liat-liat dulu Musuhnya dimana Saya belum melihat Temen sekali musuhnya dimana Oh gue liat-liat Gue liat musuhnya Oh musuhnya ada di bawah kita Eh Ya Allah Ditonjok mati cu Nope sekali temen-temen Nope sekali aku Ya gak apa-apa temen-temen Soalnya disini saya hanya mencoba Memainkan game FF Di PC Di emulator Menggunakan joystick Jika kalian bisa lihat sendiri disitu Saya gak Menggunakan keyboard ya Jadi mohon maaf banget Kalau saya noob banget Main FF ya Karena saya buka pelayar FF Temen-temen ya Disini saya hanya coba-coba doang Ya gitu kan Oke temen-temen Mungkin itu saja di video kali ini Tentang gameplay FFnya Di PC Menggunakan emulator Plus Menggunakan joystick temen-temen Menggunakan controller Gimana menurut kalian Apakah bagus Apakah enak gitu kan Gimana menurut kalian Tentang grafiknya Apakah bagus Atau tidak ya Kalian bisa komen aja Di bawah temen-temen ya Kalau pendapat saya Udah bagus banget temen-temen ya Kalau kita main game FF Soalnya grafiknya tuh Udah lumayan bagus ya Tapi temen-temen Kalau kalian menggunakan controller Main FF itu Agak sedikit sulit ya Dibandingkan Kalian menggunakan keyboard ya Oke itu saja di video kali ini Kalau kalian punya pertanyaan Ataupun pendapat lain Tentang gameplay ini ya Ataupun request game Apalagi Pengen saya buatin Tulis aja di kolom komentar Dan yang merekomendasikan game GTA 5 Ataupun game-game lainnya Mohon bersabar Ntar saya buatin videonya Satu persatu Itu saja di video kali ini Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya